Pendataan manusia perahu di kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan ini masih dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 3 Tanjung Redep. Ini mereka lakukan bersama dengan konsulat Malaysia. Warga yang didata itu berjumlah 30 orang, terdiri dari orang tua dan anak-anak. Pendataan tersebut meliputi sidik jari, data diri dan wawancara. Kepala kantor imigrasi kelas 3 Tanjung Redep, Beni menyatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari tim pengontrolan orang asing atau tim PORA di bulan Agustus 2023 lalu. Data diri manusia perahu ini selanjutnya akan dibawa ke Malaysia untuk verifikasi. Ini hasil dari herapan tim PORA dan operasi kampungan pada bulan Agustus yang lalu. Di mana konsulat berkenan meninjau langsung ke lapangan dan mereka sudah mendata dan mengambil foto dari sidik jari manusia perahu yang ada di Tanjung Batu. Kemudian akan dibawa ke Malaysia, ke Pemeriksaan di Putrajaya. Akan dilakukan verifikasi di sana, mungkin diadministrasi kependudukan di sana. Selanjutnya akan mereka sampaikan apa hasilnya. Jadi kita masuk menuju. Oke. Nah dari hasil pemeriksaan, mereka betul warga Malaysia atau bagaimana Pak? Dari hasil wawancara yang saya dengar, mereka adalah lahir di Sempunah. Sempunah. Mereka lahir di Sempunah. Jika pendataan tersebut menyatakan manusia perahu ini benar dari Malaysia, maka imigrasi Tanjung Redep akan membantu pemulangannya dengan menggunakan paspor darurat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Terima kasih.